Halo guys, jumpa lagi dengan aku, Sela. Jadi aku ini udah lama nge-update. Sebenernya tuh aku emang bukan berniat bikin video, bikin nge-vlog. Tapi kemarin-kemarin tuh video-video yang aku buat itu sebenernya buat tugas kuliah. Jadi ya aku emang gak pernah update lagi. Cuma ada temenku beberapa yang nanya, kok kenapa gak diterusin aja? Kenapa gak diterusin? Ya akhirnya aku bikin video kali ini, dan ini pun gak sengaja. Jadi aku abis dari supermarket, kan beli ini, aku tulis ke amas tadi. Nah aku tuh beli conditioner. Nah waktu mau supermarket, nanti aku liat ini, capagetti. Nah jadi terus, yaudahlah aku beli ini aja, aku bikin video tentang ini. Jadi ini, capagetti itu ada mix vegetable-nya. Jadi, ini nanti ikut direbus di airnya, sekarang minyak. Terus ini ada, ya powder suke, misan-minsan biasa. Sama ini ada minyak. Minyak-minsan biasa. Minyak-minsan biasa. Terima kasih telah menonton! Oke guys, jadi ini udah kecampur, nih udah kecampur. Dan porsinya tuh kayaknya lebih banyak daripada indomie gitu ya. Ini kayaknya kursinya tuh kursinya tuh kursi besar. Nah... Terus, kalo gak salah ya ini kayak jajangmyeon bukan ya, minyak korea tuh. Tapi ini namanya capagetti. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi, kita coba aja nih. Tau nih... Tambah enak atau tambah enak enak? Ini tuh... Rasanya tuh ada pahitnya gak tau dari yang mana tadi. Terus... Tapi tadi setelah tengah-tengah makan yang tak kasih, cap manis sama tak kasih saus aja itu, jadi rasanya tuh jauh lebih enak. Pahitnya gak terlalu kerasa, terus kerasa manis, kerasa asin, jadi enak sih kalo udah diumbuin sendiri gitu. Jadi buat kalian kalo yang mau nyoba ini, mau nyoba capagetti, gak apa-apa gak usah takut kalo nyoba kan. Mungkin kalian penasaran pengen coba, coba aja seandainya sampai kalian ternyata gak suka. Jadi kalo kalian suka ya udah kan, beres. Tapi kalo seandainya kalian gak suka, saranku kalian kasih cap manis sama saus tajarasa. Tambur udah sesuai selera kalian makan. Itu jauh lebih enak, karena kita gak buang-buang makanan juga. Jadi bisa dimakan lah, masih enak kalo udah diumbuin kayak gitu. Mungkin karena gue lidah orang Indonesia ya, bukan lidah orang Korea, jadi kayaknya... Menurutku, indomie tuh is the best. Ya, sekian untuk video kali ini. Jangan lupa di like sama, di subscribe ya guys. Terus jangan lupa liat videoku yang lain juga. Itu ada video yang orang Korea nyoba saat videonya. Jangan lupa di link juga guys dan video-video yang lain. Oke, jangan lupa di subscribe juga. Thank you, bye-bye. Sub indo by broth3rmax